Intro Bagaimana jadinya jika sistem bank dihancurkan oleh satu orang? Ya, inilah dia, Mahes. Tinggal di luar negeri, memiliki perusahaan peminjaman uang, Mahes yang punya perusahaan kecil ini akan mengubah kebiasaan bank konvensional di negaranya. Dalam hal penagihan hutang, terutama bagi rakyat kecil yang ingin meminjam. Inilah Mahes, si penagi hutang yang malah membantu rakyat kecil yang tak mampu membayar hutang. Lantas, gimana keseruan ceritanya? Cus, langsung aja ke alur cerita, Sarkaru Faripata. Mahes berasal dari keluarga miskin di kota Visek, India. Orang tuanya sudah meminjam uang ke salah satu bank pemerintah sebesar 10.000 rupiah atau sekitar 2,8 juta rupiah. Mereka tidak bisa membayar pinjaman tepat waktu. Ayah Mahes, Batmarau, memohon kepada bank agar diberikan waktu. Jangan sampai rumah mereka disita. Nama baik bisa rusak di mata masyarakat. Rengekan Batmarau tidak dipedulikan. Bank akan tetap melakukan penyitaan dan pelelangan. Tidak kuat menghadapi apa yang akan terjadi, ayah dan ibu Mahes memilih untuk gantung diri. Mahes yang masih kecil, sangat sedih ditinggal mati kedua orang tuanya. Melalui surat, Batmarau meminta maaf kepada anaknya atas keputusan bunuh diri yang diambil. Tidak ada warisan yang bisa ditinggalkan untuk Mahes, kecuali uang 1 rupiah. Rumah Mahes kemudian disita dan dilelang. Mahes dibawa ke panti asuhan oleh guru sekolahnya yang merasa kasian. Sedangkan uang 1 rupiah warisan orang tuanya dijadikan kenangan dan dibuat tattoo. Tahun-tahun berlalu, Mahes yang akrab dipanggil Mahi, sudah lama tinggal di Amerika. Dia memiliki perusahaan pinjaman bernama Mahi Finance Corporation. Mahes mengambil sendiri uang bunga cicilan pelangganya. Hal itu menarik perhatian sekelompok perampok Amerika. Mahes dipaksa menyerahkan uang tunai di tasnya. Tidak ada sama sekali raut wajah ketakutan ditunjukkan. Kalian mau mencari uang saya? Itu mustahil. Saya hanya memberikan pinjaman. Silahkan datang ke kantor saya. Ujarnya santai. Menawarkan pinjaman ke perampok. Tentu saja salah alamat. Mahes ditendang, tapi dia tetap santai. Lalu dengan beringasnya, Mahes menunjukkan kekuatan yang tidak tertandingi. Semua perampok dihajar habis-habisan. Silahkan curi cinta saya. Silahkan curi sahabat saya. Tapi jangan coba-coba mencuri uang saya. Ucapnya. Karakter Mahes tidak mengenal kompromi kepada pelanggang. Pinjaman yang diberikan, wajib hukumnya dikembalikan beserta bunganya. Apabila ada yang ditagih, lalu ngegas atau marah-marah. Mahes lebih marah lagi. Tidak jarang Mahes pergi ke tempat jauh hingga timur tengah demi menagih utang pelanggannya. Siapapun mereka, preman kelas 3 sampai gangster akan diburu jika tidak melunasi hutang. Mungkin ini dampak masa lalu Mahes karena orang tuanya selalu dipaksa bayar hutang tepat waktu. Di Amerika, ada juga gadis asal India yang terdilid banyak hutang karena judi. Namanya Kalapati. Kalapati terus berjudi mengharapkan menang sehingga bisa melunasi hutang. Tapi nasibnya selalu sial, hutang malah semakin menumpuk. Kalapati sudah lelah, diancam dan diteror agar membayar hutang. Dia berencana mengikuti turnamen judi poker. Jika menang, semua hutangnya akan lunas sekaligus. Modal untuk bisa ikut turnamen itu 10 ribu dolar. Kalapati disarankan temannya agar meminjam uang ke Mahi Finance. Namun perusahaan tersebut sangat teliti dalam memberikan pinjaman. Kendala itu hal sepele bagi Kalapati. Besoknya dia berpura-pura menjadi gadis lugu yang mengejar bus, lalu menampilkan diri ke Mahes. Perangkap itu berhasil, Mahes terpesona pada pandangan pertama. Melihat Kalapati yang perpakaian tradisional, apalagi Kalapati mengaku seorang mahasiswi yang fokus kuliah. Setelah trik berhasil, berulah Kalapati datang ke kantor Mahes. Dia bercerita bahwa sejak kecil dia yatim piatu. Saat ini Kalapati sedang butuh uang untuk membayar biaya kuliahnya. Teman Mahes, Kisor, yang menjadi bawahannya juga meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Namun Kalapati tidak memiliki semua itu. Paspor maupun KTP sudah diserahkannya ke tempat berhutang sebagai jaminan. Dengan tegas, Kisor menolak memberikan pinjaman. Tapi kali ini, Mahes yang biasanya tegas dan teliti, bersikap sangat jinak. Mahes meminta nomor HP dan menyetujui untuk memberikan pinjaman. Sejak saat itu, Mahes mulai sering berhubungan dengan Kalapati. Mahes menanyakan Kalapati, sedang apa? Dijawab saja asal-asalan jika sedang belajar di perpustakaan. Padahal dia sedang di meja judi. Kisor heran dengan Kalapati, yang mengaku sedang belajar. Mana ada perpustakaan buka sampai dini hari. Mahes percaya saja, cinta telah membuatnya buta dan tuli. Kalapati memanfaatkan kebodohan Mahes. Kalapati terus saja berusaha menguras uang Mahes dengan berbagai alasan. Keduanya menjadi dekat. Mahes benar-benar telah dibodohi dan dijadikan ATM berjalan. Suatu hari, Mahes melihat pelanggannya, yang belum melunasi hutang, sedang berpacaran. Pelanggan itu berusaha kabur. Mahes mengejarnya hingga ke sebuah kasino. Saat itulah, Mahes menyadari ada Kalapati yang tengah asik berjudi. Gadis yang selama ini terlihat tradisional, justru aslinya glamor, penjudi, dan mabuk-mabukan. Hancur hati Mahes mengetahui fakta sebenarnya. Dia pergi tanpa menyapa Kalapati. Kisor turut prihatin, melihat bosnya yang patah hati. Kalapati kembali ingin menguras uang Mahes dengan rayuannya. Kisor ikut campur menelpon Kalapati. Kami ingin semua uang kami dikembalikan besok. Perusahaan kami sedang bangkrut. Tegas Kisor. Setelah mereka bertemu, Kalapati masih bermain drama. Mahes menjadi semakin muak. Kalapati sadar jika kebohongannya sudah terbongkar. Masalahnya Kalapati belum memiliki uang. Kisor terus menagih. Namun Kalapati justru lebih ngegas dan marah-marah. Dia menampar Kisor. Mahes yang melihat itu membalas dengan menampar balik Kalapati. Tidak terima ditampar, Kalapati menelpon ayahnya. Rupanya Kalapati anak orang kaya di kota Visek, India. Kalapati tidak mau menggunakan uang ayahnya karena ingin membuktikan diri bisa hidup mandiri. Mahes tidak peduli itu, dia ingin uangnya tetap dikembalikan. Tapi ayah Kalapati tidak mau bayar. Mahes dipersilakan melakukan apapun yang dia bisa. Tanpa pikir panjang, Mahes berencana pergi ke kota Visek, India. Untuk menagih langsung hutang Kalapati kepada ayahnya. Masalah uang pinjaman harga mati bagi Mahes untuk dikembalikan. Di bandara, Mahes melihat seorang ibu-ibu yang tidak asing di matanya. Wanita itu tengah bersusah hati. Mahes bisa merasakan beban batinya. Setelah sampai di bandara Visek, Mahes tinggal di apartemen milik seorang sopir taksi. Di tempat itu, Mahes melihat guru sekolahnya dahulu, yaitu Parani. Mahes menjadi lebih nyaman tinggal di lingkungan itu. Tujuan kedatangan Mahes untuk menagih hutang Kalapati kepada ayahnya, Rajendranath. Ternyata, Rajendranath sendiri memiliki banyak hutang di berbagai bank pemerintah. Rajendranath akan lebih marah jika hutangnya ditagih. Rajendranath adalah orang berpengaruh. Dia memiliki banyak perusahaan. Meski karakternya seperti preman, Rajendranath juga anggota Parlemen India. Mahes tidak tahu siapa orang yang akan dihadapi. Dia menemui Rajendranath di kantornya. Rajendranath sangat kaget dengan tujuan Mahes yang datang jauh-jauh dari Amerika hanya untuk menagih hutang 10 ribu dolar. Rajendranath tetap tidak mau membayar. Mahes justru disuruh melupakan soal hutang dan meminta maaf kepada Kalapati karena telah melakukan kasar. Kalapati jadi merasa di atas angin. Lewat telpon, dia meminta ayahnya untuk memberi pelajaran kepada Mahes. Saya akan membunuh jika kalian tidak mau membayar hutang. Teriak Mahes. Keberanian Mahes patut diacungi jempol. Anak buah Rajendranath kemudian mengusirnya pergi. Mahes berjanji tidak akan meninggalkan Visek sampai uangnya kembali. Ucapan Mahes tidak main-main. Dia menghadang mobil Rajendranath di jalan raya untuk menagih lagi. Rajendranath mengingatkan agar Mahes tidak main-main di kota kekuasaannya. Mahes tidak gentar sama sekali. Rajendranath jadi tersulut emosi dan mengeluarkan pistol. Mahes mempersilahkan jika Rajendranath berani menembak. Adikipa Rajendranath mengingatkan Rajendranath agar bisa menahan diri. Banyak masyarakat yang merekam mereka. Rajendranath pergi dengan menebar ancaman akan membunuh Mahes. Ancaman itu terbukti. Sekelompok preman disewa untuk membunuh Mahes. Hasilnya bisa diketahui dengan mudah. Keberanian Mahes karena memiliki kemampuan bertarung yang mumpuni. Preman-preman itu hanya butiran debu dihadapannya. Semua preman berhasil dilumpuhkan dan dibunuh. Banyaknya mayat menjadi berita di televisi. Mahes berbicara di media jika Rajendranath yang mengirim preman untuk membunuhnya. Padahal Mahes hanya menagih utang 10 ribu dolar. Rajendranath tidak ingin masalah menjadi besar. Dia memanggil Mahes untuk menyelesaikan hutang kalapati. Namun syaratnya, Mahes harus mengaku ke media jika ucapannya bohong. Rajendranath tidak ingin namanya rusak karena dianggap berhutang. Mahes jadi marah, tapi dia setuju dengan syarat itu. Jumpa pers pun digelar. Mahes mengaku berbohong jika Rajendranath memiliki hutang 10 ribu dolar. Rajendranath tidak berhutang 10 ribu dolar, tapi 100 miliar rupiah India. Semua wartawan terhanyak mendengar pengakuan itu. Rajendranath juga kaget 100 miliar rupiah, sangat banyak. Pengakuan Mahes semakin menimbulkan masalah besar bagi Rajendranath. Padahal Rajendranath tidak pernah memiliki hutang sebesar itu. Mahes memberitahu Rajendranath untuk bertemu di penjara pusat Delhi, jika ingin mengetahui masalah hutang 10 miliar rupiah. Mahes mengajak Rajendranath membesuk seorang wanita yang mendekam di dalam penjara. Wanita itu adalah orang yang dilihat Mahes bersedih saat di bandara Amerika. Ternyata, wanita itu adalah Raja Kumari, seorang pejabat bank pemerintah. Tempat Rajendranath meminjam uang 10 miliar. Rajendranath ditangkap polisi saat mengunjungi anaknya di Amerika. Rajendranath meminjam uang dengan dokumen proyek palsu. Kemudian Rajendranath tidak mau melunasi hutangnya. Rajendranath kena dampak karena dianggap penerima komisi untuk memuluskan pinjaman 100 miliar itu. Hal yang membuat Rajendranath sedih. Rajendranath sengaja tidak melunasi hutangnya, tapi justru dibiarkan berkeliaran bebas. Hukum tidak bisa menyentuh Rajendranath. Perbedaannya, jika orang miskin meminjam uang, selalu berusaha untuk menagihnya. Dan ketika tidak mampu membayar, bank bersama pemerintah bertindak tegas, padahal nilainya tidak seberapa. Tidak jarang orang miskin lebih memilih bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu. Mahes mengingatkan Rajendranath agar membayar hutangnya. Tapi khutbah Mahes sama sekali tidak berarti. Rajendranath tetap tidak mau. Pihak bank juga tidak akan berani menagih. Untuk membuktikan ucapannya, Rajendranath mengajak Mahes keliling beberapa menteri India. Pengaruh Rajendranath memang sangat kuat. Pejabat tinggi adalah koleganya. Mana mungkin pihak bank berani menagih hutang? Kekuatan politik Rajendranath tidak membuat Mahes jiut. Mahes berjanji akan ada pegawai bank yang mengantar surat peringatan ke rumah Rajendranath besok pagi. Ancaman itu hanya dianggap angin lalu. Masyarakat dua kota siap melindungi Rajendranath. Besoknya, Mahes pergi ke bank negara tempat Rajendranath meminjam uang. Manajer bank Brahmaji menyepelekan Mahes yang ingin membicarakan masalah hutang Rajendranath. Lama-lama, Mahes jadi emosi dan mengamuk. Berkali-kali, Brahmaji juga ditampar. Adegan itu menjadi pusat perhatian semua pegawai bank. Mahes memang sangat marah. Pihak bank tidak memiliki keberanian menagih Rajendranath. Berbeda halnya jika orang miskin yang berhutang. Setiap hari diteror. Sementara orang kaya diperlakukan dengan hormat. Asisten manajer bank, Krishna Murthy, yang disabilitas, bersedia membuat surat pemberitahuan peringatan kepada Rajendranath. Keduanya pun pergi. Rupanya masyarakat sudah dipasang oleh Rajendranath untuk menghadang kedatangan Mahes. Banyak orang memblokir jalan di berbagai titik untuk melindungi Rajendranath. Mahes tidak kehabisan akal. Dia mengganti motornya dengan truk besar. Mahes ingin melihat siapa yang masih berani berdiri di jalan. Eh, ternyata semua masyarakat kabur menyelamatkan diri masing-masing. Sebelum pukul 11, Mahes dan Krishna Murthy sampai di rumah Rajendranath. Siapapun yang berani menghalangi akan dihajar dengan bengis. Rajendranath telah salah sesumbar kepada Mahes. Krishna Murthy kemudian membacakan surat yang dibawa. Jika Rajendranath tidak mau membayar hutang 100 miliar rupiah, maka semua aset dan perusahaannya akan disita. Rajendranath benar-benar dipermalukan. Pada hari itu, tanpa bisa berbuat apa-apa, situasi menjadi sangat runyam. Kalau patiang pulang ke India tidak bisa berbuat banyak. Tapi Rajendranath belum kalah. Dia tetap tidak mau membayar hutang. Dengan pengaruh yang dimiliki, Rajendranath bermain di level atas. Mahkamah Agung mengeluarkan surat penangguhan itu. Artinya surat peringatan dari bank tidak berlaku. Rajendranath sesumbar lagi, Mahes diolok-olok melalui telpon. Rajendranath tidak bisa disentuh siapapun. Negara akan melindunginya, bahkan hutang Rajendranath akan dihapus negara sebagai aset bermasalah. Kalapati yang mendengar itu, menanyakan apakah benar ayahnya memiliki pinjaman di bank. Kalapati diminta tenang karena hutang itu tidak perlu dibayar. Lalu Kalapati menemui Mahes. Banyak cek diberikan untuk mengembalikan uang Mahes. Namun Mahes harus pergi dari India, nyawanya bisa bahaya jika tetap melawan. Tentu saja Mahes tidak mendengar saran itu. Sementara di tempat tinggal Mahes, rumah mantan guru sekolahnya, Parani, disegel oleh pihak bank. Itu karena Parani tidak membayar cicilan pinjaman selama dua bulan terakhir. Parani beralasan belum membayar karena istrinya sedang sakit. Petugas bank justru menghina istri Parani yang sudah tua. Mahes langsung memukul petugas bank kurang ajar itu. Tidak terima dipukul, petugas itu mengajak teman-temannya untuk balas dendam. Mahes santai saja menghadapi mereka. Bahkan meminta gurunya memasang pengumuman bahwa karyawan bank dilarang masuk rumah. Mahes kemudian membuat karyawan bank lari terbirit-birit. Tindakan Mahes dipermasalahkan oleh masyarakat tempat tinggalnya. Presiden Kompleks alias Ketua RW Morali mengingatkan Mahes agar tidak berbuat onar. Apalagi menghajar karyawan bank dan melarang mereka datang untuk menagih. Menurut Mahes, ada ketidakadilan yang selama ini terjadi. Orang miskin selalu dipaksa membayar pinjaman tepat waktu. Sementara orang kaya, seperti Rajendranath, dibiarkan tidak melunasi hutang. Untuk menutupi kerugian, pihak bank menghisap orang miskin. Masyarakat bisa dipaksa bayar hutang tepat waktu dan angsurannya dinaikan setiap tahun. Sebelum Rajendranath membayar hutangnya, Pak Guru juga tidak akan membayar, tegas Mahes. Semua yang mendengarkan kata-kata Mahes terbuka hatinya. Mereka mulai ikut tidak mau membayar hutang selama Rajendranath tidak melunasi hutangnya. Masalah itu menyebar ke berbagai penjuru kota Fisek. Lebih ekstrim lagi, masyarakat tidak percaya dengan bank. Masyarakat mulai menarik semua uangnya di bank. Kegaduhan pun terjadi, masyarakat juga berunjuk rasa. Gerakan boykot bank dan menolak pembayaran angsuran pinjaman bank menggema di seluruh kota. Menteri Keuangan India meminta Rajendranath menyelesaikan kegaduhan itu. Masyarakat harus dibuat kembali membayar angsuran. Jika tidak, Rajendranath diharuskan membayar hutangnya. Rajendranath memastikan situasi akan segera normal. Anak buah Rajendranath melakukan penculikan masal di kota Fisek. Anggota keluarga mereka harus membayar pinjaman. Jika ingin selamat, istri guru Mahes juga ikut diculik. Tidak berhenti sampai di situ. Rajendranath menggunakan institusi polisi untuk menangkap Mahes dengan alasan dibuat-buat. Mahes disiksa tanpa melawan. Rajendranath datang mengelok-elok Mahes. Tapi orang yang dielok tetap santai. Rajendranath memutuskan untuk membunuh Mahes dan langsung pergi. Seorang polisi bernama Satya Prayana akan menembak Mahes. Ternyata polisi itu tidak tega. Satya Prayana justru mendukung perjuangan Mahes. Rajendranath mengira Mahes sudah terbunuh. Dia kaget ketika pagi hari mendapatkan kabar. Semua bank digembok dengan stempel 1 rupiah. Padahal masyarakat sudah datang berduyun-duyun untuk membayar angsuran pinjaman. Para preman mendobrak bank yang digembok. Rupanya Mahes sudah menunggu di dalam. Jika Rajendranath menjulik masyarakat, Mahes membalas dengan mengumpulkan semua karewan bank. Sehingga tidak ada yang melayani masyarakat membayar angsuran pinjaman. Mahes memang cerdas. Mahes tidak membiarkan satu masyarakat pun membayar hutang. Anak buah Rajendranath yang tak kuat dihajar habis-habisan. Mahes terlihat sangat keren dalam bertarung. Sekumpulan preman dibuat tidak berdaya. Mahes tidak bisa dilukai sedikit pun. Rajendranath yang mengetahui itu jadi kalap. Dia akan menembak sendiri Mahes. Namun ribuan masyarakat siap melindungi Mahes. Rajendranath justru jadi bulan-bulanan, dia diamuk masa. Mahes datang menyelamatkan Rajendranath. Andai saja Rajendranath tidak dibawa kabur, mungkin sudah babak belur, tidak bernyawa. Ancaman masih saja mengintai. Semua masyarakat di berbagai tempat ingin membunuh Rajendranath. Situasi itu membuat Rajendranath amat ketakutan. Setelah di tempat aman, barulah Mahes berbicara. Rajendranath kembali diminta membayar hutangnya. Mahes yakin masyarakat akan memberikan maaf. Rajendranath juga pasti hidup tenang. Jika mau melunasi hutang. Akhirnya tidak ada pilihan lain lagi bagi Rajendranath. Kecuali melunasi hutangnya. Pejabat sempat masuk penjara. Raja Kumari pun dibebaskan. Ketika Rajakumari menemui Mahes. Terungkap jika orang tua Mahes bunuh diri karena olah Rajakumari. Orang tuanya tidak tahan dengan teror Rajakumari yang terus menagi hutang. Kejahatan Rajakumari dilakukan karena hanya menjalankan tugas. Mahes membalas kejahatan dan kekejaman itu dengan kebaikan. Setelah masalah selesai, Mahes kembali ke Amerika lagi. Mahes didatangi kalapati. Gadis itu kini siap dijadikan istri. Dan film pun berakhir. Tekan like jika kamu suka dengan video seperti ini. Dan berikan komentar positif kamu. Al-Bali pamit undur diri. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax